Jasa pengecatan pesawat Jasa pengecatan pesawat merupakan salah satu layanan yang terus dikembangkan oleh GMF Aeroasia karena potensi pasarnya cukup menjanjikan. Perbaikan layanan ini diproyeksikan untuk meningkatkan kualitas produk agar sesuai harapan pelanggan dari aspek keselamatan maupun kualitas. Peningkatan kualitas ini menjadi keharusan karena pelanggan jasa pengecatan GMF sudah diserap oleh maskapai besar dari Australia, Asia, Eropa, dan lain-lain. Peningkatan kualitas jasa pengecatan ini dilakukan melalui program perbaikan berkelanjutan. Untuk perbaikan jasa penting, GMF membentuk tim penting improvement dengan anggota dari base maintenance, facility, dan quality assurance. Dengan perbaikan yang semakin terencana dan sistematis ini, diharapkan kepercayaan pelanggan semakin meningkat sehingga berdampak positif terhadap GMF secara keseluruhan. Pengecatan pesawat adalah salah satu aktivitas dengan resiko tinggi, terutama bagi kesehatan. Karena itu, penggunaan alat penelindung diri atau APD wajib dilakukan dan merupakan pekerjaan unik karena menggabungkan aspek teknis dan estetik dengan tetap menggunakan safety dan quality. Bagi perusahaan jasa seperti GMF, tidak ada jalan lain untuk mendapat kepercayaan pelanggan, kecuali dengan memenuhi tuntunan dan harapan pelanggan. Tuntunan pelanggan biasanya terkait dengan kualitas hasil pengecatan, akurasi, serta presisi yang harus sesuai, ketepatan waktu, pengerjaan, dan harga yang kompetitif. Jasa pengecatan membutuhkan banyak aspek karena tuntunan terhadap standar safety dan quality harus terpenuhi. Untuk pesawat terbang, pengecatan sangat berpengaruh terhadap berat dan integritas struktur pesawat, yang tentunya berdampak pada performa terbang pesawat. Karena itu, kecakapan personil pengecatan tidak sebatas teknis aplikasi chat, tetapi juga harus memahami pengaruh pengecatan terhadap sistem operasional pesawat. Secara umum, pengecatan pesawat dibagi menjadi 6 proses, yaitu masking, sanding or striping, cleaning, apply primer, apply to coat, and remove masking. Setiap proses harus diinspeksi. Selain 6 proses utama tadi, secara garis besar, pengecatan pesawat harus memperhatikan langkah-langkah berikut, seperti daerah permukaannya tidak dicat, harus dilindungi. Bagian yang akan dicat harus dibersihkan. Untuk permukaan logam, kontaminan, dan oksida harus dibersihkan dengan emulsifers dan solven. Untuk menghilangkan cat lama, bisa dengan amplas dari komposit atau bare metal. Ada pun pengupasan menggunakan bahan kimia tertentu. Setelah cat lama dilepas dengan sanding atau striping, permukaan harus dibilas dengan air bersih. Detail bagian logam dan bone surface harus secepat mungkin disemprot setelah persiapan selesai. Setiap kompres air yang dipakai harus bebas dari kontaminasi. Di tahap paint application, material cat harus sesuai teknikal data sheet dari manufaktur. Kualitas proses painting di GMF Aeroasia akan semakin baik apabila seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Nah sekarang teman-teman sudah tahu kan bagaimana proses pengecatan pesawat itu gimana? Sekian dulu ya tayangan kami kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Nantikan video menarik selanjutnya hanya di channel kabarpunepan.com Sampai jumpa!